Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru PSS Leman dan pemain yang hinggang dari PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Sebelum gak pembahasan langkah baiknya, teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment, and share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar PSS Leman, kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya Berikut kabar terbaru PSS Leman Berikut kabar dari pemain PSS Leman yaitu Jonathan Bustos Usia 30 tahun asal negara Argentina Berposisi sebagai gelandang serang harga pasar mencapai 6,08 miliar rupiah Dikabarkan angka-ngkang dari PSS Leman Berikutnya kabar dari pemain asal Persib Bandung yaitu Arsan Makarin Arsan Makarin berusia 23 tahun, posisi sayap kanan Memiliki nilai pasar 869,08 juta rupiah Dikabarkan akan hengkang dari Persib Bandung dan akan merapat ke PSS Leman Selanjutnya PSS Leman dikabarkan akan mendatangkan penjaga gawang asal Brazil Berusia 30 tahun yaitu Alan, untuk harga pasaran belum ditentukan Berikutnya kabar dari pemain asal Persita Tangrang yaitu Muhammad Toha Berusia 26 tahun kebangsaan Indonesia berposisi sebagai Bekanan Memiliki harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke PSS Leman Berikutnya kabar dari pemain asing PSS Leman Dikabarkan akan mendatangkan pemain asal Brazil Yaitu Gil Martins berusia 33 tahun Memiliki harga pasar 5,21 miliar rupiah Berposisi sayap kanan Dikabarkan akan merapat ke PSS Leman PSS Leman juga digabarkan akan mendatangkan pemain asing Wader Silva Berusia 31 tahun Asal negara Brazil memiliki harga pasar 4,35 miliar rupiah Posisi back tengah Berikutnya ada pemain asal PSM Makassar Yaitu Victor Mansarai Umur 27 tahun posisi depan tengah Memiliki harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Dikabarkan Victor Mansarai Akan hengkang dari PSM Makassar Dan akan merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Berikutnya ada pemain asal PSS Leman Dikabarkan akan hengkang dari PSS Leman Dan akan merapat ke Arema FC Yaitu Thales Asal negara Brazil berusia 31 tahun Memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Berikutnya ada pemain asal France Nusantara FC Yaitu Paulo Sitanggang Berusia 28 tahun Berposisi sebagai gelandang tengah Harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Paulo Sitanggang Dikabarkan akan merapat ke PSS Leman Berikutnya PSS Leman Dikabarkan akan mendatangkan pemain asing Yaitu Seiful Jata Berusia 28 tahun Posisi depan tengah Dikabarkan akan merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Selanjutnya PSS Leman akan mendatangkan pemain asal Komo Yaitu Yaitu Piri Bolgini Posisi penjaga kawang memiliki nilai pasar 869,08 juta rupiah Dikabarkan akan merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Berikutnya Berikutnya Pemain asal Madura Sekarang asal negara Sekarang asal negara Jepang Memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah Dikabarkan Hengkang dari PSS Leman Dan akan merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Berikutnya ada pemain asal Madura United Yaitu Jacob Mahler Usia 24 tahun Asal negara Singapura Posisi bermain gelandang bertahan Harga pasar Mencapai 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Berikutnya Pemain asal Madura United Yaitu Slayaberson Berusia 31 tahun Berposis sebagai back tengah Memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah Dikabarkan akan Hengkang dari Madura United Dan akan merapat Ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Selanjutnya ada pemain asal Persi Kediri Yaitu Renan Silva Usia 35 tahun Asal negara Brazil Posisi gelandang serang Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Dikabarkan Renan Silva Akan hengkang dari Persi Kediri Dan akan merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 2024-2025 Berikutnya PSS Leman Juga dikabarkan akan Mendatangkan pemain asing Asal Brazil Berusia 32 tahun Yaitu Leonardo Berposisi sebagai Sayap kiri Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Dikabarkan akan Merapat ke PSS Leman Berikutnya Kabar dari pemain asal Borneo FC Asal negara Argentina Yaitu Filip Kadenazi Berusia 32 tahun Berposisi depan tengah Memiliki nilai pasar Mencapai 3,48 miliar rupiah Dikabarkan Akan hengkang dari Borneo FC Dan akan Merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Berikutnya Kabar dari pemain asal Malut United Wawan Febrianto Berusia 30 tahun Posisi Sayap kiri Harga pasar Mencapai 1,74 miliar rupiah Dikabarkan Akan hengkang dari Malut United Dan akan Merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Berikutnya Ada pemain asal Persib Bandung Yaitu Febri Hariadi Dikabarkan Febri Hariadi Akan hengkang dari Persib Bandung Dan akan Merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Berusia 28 tahun Memiliki harga pasar 3,04 miliar rupiah Berikutnya Jonathan Bustos Jonathan Bustos Akan hengkang dari PSS Leman Dan dikabarkan Akan merapat ke Persija Jakarta Memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah Umur 29 tahun Posisi Gelandang Serang Jonathan Bustos Dikabarkan Akan hengkang dari PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Berikutnya Ada pemain Kepah Serman Umur 32 tahun Memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Berposisi depan tengah Dikabarkan Akan merapat Ke PSS Leman Berikutnya Ada kabar dari Pemain asal Arema MC Yaitu Bagas Adi Berusia 27 tahun Posisi Beg tengah Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Dikabarkan Akan merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Maha Tiếu Sulu Tiếu Eh Tiếu Rush